PENJABAT GUBERNUR ACEH Empat ruas tol yang dirasmikan adalah Seksi 2 Selimum, Janto, Seksi 3 Janto Indrapuri, Seksi 5 Belang Bintang Kutabaru, dan Seksi 6 Kutabaru Baitu Salam. Presiden Jokowi yakin infrastruktur tersebut akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, menumbuhkan usaha baru, serta memotivasi pelaku UMKM dalam rangka melakukan perluasan usaha dan membangkitkan perekonomian di Provinsi Aceh. Jokowi mengatakan tol Sigli Banda Aceh merupakan bagian dari pembangunan tol Trans Sumatra sepanjang 2.998 km. Jalan itu akan menghubungkan Lampung hingga Aceh, dan ia berharap jalan tol Trans Sumatra akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra, serta juga meningkatkan efisiensi waktu tempuh, dan tentunya meningkatkan multiplayer efek bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!